Intro Roki Gerung usulkan Megawati ambil langkah tegas pada Jokowi secara ideologis mestinya Dari segi kedisiplinan PDIP sendiri Kalau PDIP mencat Buriman karena melanggar asas partai atau melanggar disiplin partai Yaitu memilih Prabowo yang bukan kader partai dan bukan calon presiden PDIP Mungkin Jokowi dipecat juga tuh dengan presiden pertama kan Kan sama Jokowi memegang kartu anggota PDIP dan bertentangan dengan Megawati tuh Megawati inginkan Ganjar, Jokowi inginkan Prabowo Jadi itu intinya kan Siapa lagi banyak betul yang harus dipecat oleh PDIP Jadi harus tidak lurus juga sehingga orang anggap waktu begitu PDIP betul-betul partai yang tidak membersihkan partainya itu dari kader-kader yang konyol Atau kader-kader yang abal-abal kan Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki melakukan manuver Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI perjuangan Saya sudah menerima surat pemerintian saya Tadi malam, seter jam berapa dan saya sudah pelajari Dan saya paham Dan saya menerima Walaupun memang tidak menjahui oleh proses persidangan Dengan memanggil saya secara resmi Di dalam Majelis Etika Kehormatan Partai Tapi untuk tidak membuatnya berlarut-larut ya saya terima Dan ini menandai satu episode lama saya Pasarnya satu-satu menentang keputusan Ibu Mega Lalu Jokowi apa? Sama menentang keputusan Ibu Mega Dipecatlah Jokowi sebagai kader Tentu tidak mungkin dipecat sebagai presiden Tetapi itu juga pembuktian bahwa Namanya purgatorio atau purifikasi Yang dilakukan oleh PDIP itu betul-betul ideologis Jadi kalau cuma budieman yang dipecat Ya orang merasa ya karena perimanan tidak punya kemampuan Untuk mengeluarkan sprinting pada tokoh-tokoh PDIP yang masih bermasalah Tapi Jokowi punya kekuatan Masih punya diandalkan untuk mengeluarkan sprinting Bagi tokoh-tokoh PDIP Memberikan suatu catatan yang sangat kuat Terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh presiden Jokowi Untuk membangun food estate Tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu Ternyata disalahgunakan Dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis Dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan Gantung sebenarnya masalah sekarang ini Problem Harga juga naik drastis Dua beras Setelah India stop Tidak ekspor lagi Semua yang makan beras semuanya sekarang ini juga masalah Harga naik Sehingga yang namanya lumbung pangan Food estate itu harus Untuk cadangan Baik cadangan strategis Maupun nanti kalau memang melipah betul Tidak apa-apa Kita ekspor karena Negara lain membutuhkan Sehingga dalam rangka kesalahan Kalau Supaya tahu Membangun food estate Membangun lumbung pangan itu Tidak semudah yang Bapak Ibu Bayangkan Orang akan anggap bahwa Proyek Prabowo Akan Akan menjadi gula-gula Terutama bukan pada guniman Semua Mereka yang menganggap Prabowo Bacingan Di awal itu Akhirnya Berupaya untuk mendekati Hubung Prabowo Kenapa? Karena ada semacam keyakinan bahwa Ya dia unstoppable Apalagi kalau PSI bilang Ya kan kita Bukan pro Prabowo Kita ikuti garis Jokowi Kalau Jokowi pro Prabowo Kita pro Prabowo Itu Poinnya tuh Rocky Gerung menyarankan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarapodri Untuk pemecah Jokowi Dodo alias Jokowi Sebagai kader Hal ini diusulkan Rocky Gerung Ketika dimitai pendapat Soal Megawati Yang belakangan ini Melantarkan sejumlah Teribat Ketua Pemerintahan Jokowi Seperti diketahui Megawati sudah sempat Mengungkapkan Kekesalahannya Atau Jokowi yang sering bicara Soal Indonesia Maju 2045 Tapi Permasalahan stunting Belum diselesaikan Bukan hanya itu Megawati juga sempat Mengkritik Pemerantasan Konruksi yang belum baik Dia bahkan menyarankan Pembubaran KPK Karena Apa efektif Berkait ini Rocky Gerung menilai Megawati sebenarnya Ingin habis-habisan Menghadapi Jokowi Akan tetapi Pasto Kristianto Selagi segi Yang teribat Tidak bisa membaca Keinginan Sang betul Oleh sebab itu Rocky Gerung menyarankan Agar Megawati Secara langsung saja Menyertakan Menjaga Keanggotaan Jokowi Secara ideologis Mestinya Kekesalahan Ucapkan saja Bahwa Kedat kami itu Sebagai petugas Dia udah gagal Maka kami akan tarik Bahkan Sampai Kekesalahan Kekesalahan Keanggotaan Pak Jokowi Di BDIP Kan Katanya Sebagaimana Diketik Hoax.id Dekan Lutup Rocky Gerung Official Pada Jumlah 25 Agustus Rocky Gerung Menilai Jokowi Sebagai kader Terbaik PDIP Yang mendekati Kursi Terasi Dan telah gagal Membawa Misi PDIP Maka Kartu Keanggotaan Jokowi Dijabut Bahkan Ia menyarankan Megawati Memaja Jokowi Sebelum Depak Dua kader PDIP Lainnya Yang FND Simpolon Dan Budi Mas Suna Mito Jadi Sebetulnya Masih ada Kesempatan Bagi PDIP Untuk Bikin Ajo Sensasi Yang Segila Mungkin Itu Yaitu Undang Perus Dan Katakan Sejak Sekarang Pak Jokowi Bukan lagi Kader PDIP Kami Selesai Problem Ujar Rokikuru Sehingga Pak Jokowi Juga Tahu Diri Keusah Laki Mak Nanang Sahab PDIP Itu Lebih Masuk At Sampai Selain Gagal Membawa Sejumlah Misi PDIP Rokikuru Juga Menyelai Jokowi Tak Berhasil Wujudkan Dua Isu Utama Bung Karno Padahal PDIP Adalah Partner Yang Mestinya Menghidupkan Kedikiran Kedikiran Bung Karno Rokikuru Menjelaskan Lebih Rinci Bahwa Jokowi Tak Berhasil Memujudkan Hidik Bung Karno Karena Marhainisme Dan Internasionalisme Jokowi Memang Menghadiri Konsensi Tiga 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 Bridge Akan Tapi Menurut Rokik Bridge Ini Hanyalah Untuk Sosialisasi Sosialisme Yang Tersesuai Dengan Bung Karno Untuk Diketahui Bridge S Adalah Sekelompok Lintas Dikiran Terdiri Dari Brazil Tosia India China Dan Austria Semua Rokikuru Jokowi Memang Berupaya Melakukan Lobby Di Bridge S Untuk Menarik Transport Ke Indonesia Namun Langkah Jokowi Ini Ketelap Tersuai Yang Dipikirkan Pemak Yang Sampai Pemak